Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen Di video ini aku mau bikin lemon cake Ini request dari salah satu follower di Instagram Rema Kitchen Cake ini memiliki perpaduan rasa Antara manis dan asam dari lemon Teksturnya sangat lembut Aroma butternya juga sangat terasa Untuk tau cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai Pertama, aku siapkan satu buah lemon Kemudian parut kulitnya Kira-kira segini Kemudian belah dua jeruk lemonnya Kemudian peras Kemudian sisihkan Langkah pertama Masukkan 120 gram mentega tawar Kalau pakai margarin juga bisa ya 120 gram gula halus Lalu mixer kedua bahan Sampai tercampur rata Kalau mau pakai gula pasir juga bisa Tapi pastikan sampai gulanya benar-benar larut Mixer sampai pucat dan halus seperti ini Kemudian masukkan 3 butir telur Masukkan satu persatu Mixer sampai tercampur rata Masukkan telur yang kedua Kemudian yang terakhir Mixer sampai tercampur rata Kemudian aku masukkan 130 gram tepung terigu protein rendah Aku pakai tepung kunci biru Sambil diayak Dan setengah sendok teh baking powder Ayak kembali sampai semua tepungnya habis Kemudian mixer kembali Dengan kecepatan rendah Asal rata aja Kemudian aku tambahkan 1,4 sendok teh garam Karena tadi aku pakai mentega tawar Kalau pakai mentega asin Enggak perlu tambahkan garam Atau kalau pakai margarin Juga enggak perlu tambahkan garam Kemudian aku masukkan 30 ml air lemon Atau setara 2 sendok makan Dan kulit lemon parutnya Mixer kembali sampai semuanya tercampur rata Lalu aku lanjutkan mengaduk dengan spatula Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Ini sudah tercampur rata Ini aku siapkan loyang Ukuran 20 x 9 Ini aku gunakan kertas roti Dan sudah aku oles dengan margarin ya Masukkan adonan Kemudian ratakan Dan hentakan beberapa kali Untuk mengeluarkan udara yang ada di dalamnya Ini siap untuk di oven Oven dengan suhu 170 derajat celcius Gunakan api atas bawah Oven selama 30-40 menit Atau kalau pakai oven tangkring Gunakan api sedang Oven selama 30-40 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Dan ini hasilnya Setelah di oven Kita tunggu sampai dingin dulu Setelah cake-nya dingin Aku mau bikin topping Ini dari 80 gr gula halus Dicampur dengan 30 ml air lemon Atau sekitar 2 sendok makan Aduk-aduk sampai kedua bahan tercampur rata Kemudian siramkan ke atas cake-nya Biar lebih cantik Aku taruh irisan jeruk lemon di atasnya Dan aku beri parutan kulit lemon di atasnya Tunggu sampai gulanya mengeras Baru dipotong Ini mau aku potong ya Dan seperti ini hasilnya Mau aku cobain ya Ini teksturnya sangat lembut Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya